Intro Hai teman-teman, bertemu kembali di channel youtube aku Dian Utami Nah, di video sebelumnya, aku ada jelasin ya teman-teman Bagaimana cara aku mengelola keuangan aku selama 1 bulan di Merauke, Papua Nah, di video itu, aku juga ada menjelaskan sedikit tentang investasi aku Dan aku memilih aplikasi Bibit Buat teman-teman yang belum nonton videonya Klik link di bawah ya Jadi, di video ini, aku ingin mereview dan menjelaskan kepada teman-teman sekalian Kenapa aku lebih memilih berinvestasi di aplikasi Bibit Buat teman-teman yang masih pemula Dan pengetahuan investasinya masih sedikit seperti saya Cocok banget nih, mulai investasi dari reksadana Aku pribadi lebih memilih aplikasi reksadana Bibit Karena menurut aku, aplikasi ini sangat menarik dan mudah dimengerti Hmm, tapi sebelumnya aku ingin jelasin kepada teman-teman sekalian dulu deh Apa itu reksadana? Sebelum aku lanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya Nah, reksadana adalah suatu produk investasi Di mana dana yang kita miliki akan dikelola oleh pihak lain Yang disebut dengan manajer investasi Jadi, manajer investasi ini akan mengelola uang kita Untuk dibagikan ke beberapa instrumen keuangan Jadi, kita tinggal duduk manis aja teman-teman Yang bekerja adalah manajer investasi di aplikasi tersebut Bibit reksadana adalah aplikasi penyedia reksadana Untuk para investor pemula seperti aku atau kamu Yang mulai berinvestasi Melalui aplikasi Bibit Investor bisa langsung berinvestasi secara optimal Dengan mengetahui profil resiko investor masing-masing Bibit menerapkan modern portfolio teori Untuk membantu kita mengetahui profil resiko kita masing-masing Yang terdiri dari beberapa indikator Seperti usia, toleransi resiko, dan kondisi finansial kita Bibit juga telah mengantongi izin dari otoritas jasa keuangan Jadi, teman-teman gak perlu khawatir ya Aplikasi ini aman dan terpercaya Sebelum aku jelasin bagaimana cara berinvestasi di aplikasi Bibit Teman-teman jangan lupa untuk download aplikasi Bibit Lewat App Store atau Play Store di handphone teman-teman Jadi, teman-teman setelah kita download aplikasi Bibitnya Sekarang kita buka Nah, disini aku akan jelasin sedikit bagaimana cara registrasi di aplikasi ini ya Pertama-tama kita klik register Kemudian kita isi identitas kita sesuai dengan tanggal lahir kita Kita oke dan next Untuk pertanyaan ini, di akun aku yang asli itu kemarin aku pilih single karena aku belum nikah saat itu Tapi teman-teman bisa pilih sesuai dengan kondisi teman-teman ya Untuk pendapatan per bulan ini sesuai dengan pendapatan kita ya teman-teman Kalau aku, aku isi saat 3.500.000 Untuk total kekayaan Aku isinya 10.000.000 saja Nah, kalau ini aku utamakan keduanya ya Menurut aku keduanya itu sama penting Untuk ini bisa disesuaikan dengan jawaban teman-teman masing-masing Kalau aku sih lebih memilih simpan semua Nah, menurut profil resiko ini aku terdapat di profil resiko nomor 7 ya teman-teman Kita bisa lanjutkan registrasi Tapi aku mau jelasin sedikit tentang profil resiko ini Di aplikasi Bibit sendiri Itu ada namanya RoboAdvisor Bibit Jadi RoboAdvisor itu adalah teknologi yang dapat membantu kita Untuk merancam portfolio investasi yang optimal Kemudian kita lanjut ke registrasi ya teman-teman Kita masukin nomor handphone kita Oh iya teman-teman Untuk mendapatkan cashback senilai 25.000 Teman-teman bisa masukin kode referral aku ya Kodenya yaitu TAMI huruf kecil Terus angka 95 Jangan lupa untuk dipakai ya teman-teman Karena setelah kita lanjutkan Ini kodenya tidak bisa digunakan lagi Nah, setelah itu nanti bakal masuk kode verifikasi ke nomor handphone kita Nah, setelah itu begini tampilannya Jadi ini ya teman-teman posisinya di akun asli aku Nah, kebetulan uang aku belum terlalu banyak ya Karena aku baru nabung beberapa bulan yang lalu Jadi ada menu home Ada portfolio Ada transaksi Ada support Sama ada profile Nah, yang paling penting ini di profile adalah data pribadi ya teman-teman Aku pribadi itu Membuat pin pada data pribadi aku Karena menurut aku ini tuh sangat penting Dan gak boleh kecolongan sama orang lain Selain itu ada kode referral Kode promo Voucher Nabung rutin Dan gift card Nah, untuk kode referral ini adalah kode yang tadi aku kasih ya teman-teman Waktu teman-teman mau ngedaftar Agar mendapatkan cashback sebesar 25 ribu Untuk support ini tuh Kalau kita ada pertanyaan yang akan dijawab oleh tim bibit Kalau transaksi Itu history tentang transaksi yang kita lakukan di bibit Kemudian ada portfolio Portofolio ini kita bisa tambah sendiri portfolio yang kita mau Kalau aku pribadi itu Membuat portfolio-nya itu di dana pensiun Karena aku ingin nabung dalam jangka waktu yang panjang Kemudian ini ada menu home Dan disini aku itu profilnya agresif Jadi bibit akan menyarankan alokasi dana investasi lebih banyak ke reksadana saham Jadi sebaliknya kalau profil kamu konservatif Maka kamu akan disarankan mengalokasikan lebih banyak investasi ke reksadana pasar uang atau obligasi Seperti itu ya teman-teman Tapi saran ini bisa kamu ambil atau kamu tolak ya Kita sesuaikan dengan tujuan investasi dari kita sendiri Disini aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana yang ada di bibit Yang pertama adalah reksadana pasar uang Reksadana pasar uang adalah jenis reksadana yang investasinya ditempatkan 100% pada instrumen pasar uang Contohnya seperti deposito dan sertifikat Bank Indonesia Kemudian ada reksadana obligasi Sesuai dengan namanya jenis reksadana ini sebagian besar dialokasikan pada surat utang atau obligasi Yang ketiga ada reksadana saham Reksadana saham ini komposisi terbesarnya sebesar 80% akan dialokasikan pada efek saham dan sisanya pada surat utang atau pasar utang Nah buat teman-teman yang ingin menabung syariah Reksadana sendiri Di bibit ini ada reksadana syariah Reksadana syariah ini pada prinsipnya sama dengan reksadana konvensional Namun dalam pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang ada di pasar modal Dan dalam pengelolaannya terdapat kebijakan investasi reksadana syariah Yaitu hanya berinvestasi pada perusahaan yang kategori halal dan memenuhi rasio keuangan tertentu Nah itu dia cara berinvestasi di bibit teman-teman Tapi karena videonya sudah terlalu kepanjangan Untuk cara pembelian dan pencairan reksadana Aku lanjutin di video selanjutnya ya teman-teman Terima kasih Sampai ketemu lagi